Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong bersama Dinas Permukiman Perumahan Rakyat dan Pertanahan menggelar rapat penanggung jawaban pelaksanaan APBD di seperkintan tahun 2019. Rapat digelar pada 2 Juli 2020 di Komplek Perkantoran DPRD Tabalong. Diketahui anggaran di seperkintan tahun 2019 adalah sebesar 70 miliar rupiah dengan pencapaian realisasi 81,47%. Dalam rapat ini dijelaskan sisa anggaran yang tidak terrealisasi hampir mencapai 19% dan merupakan anggaran darurat untuk penanganan rumah warga yang rusak karena bencana. Sedangkan tahun 2019 bencana yang menyebabkan kerusakan rumah masih tergolong sedikit hingga realisasinya rendah. Wakil Ketua Banggar yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Habib Muhammad Taufani Alkaf mengapresiasi kinerja di seperkintan meski serapan anggaran 81%. Realisasi yang totalnya sekitar 80% kita berikan masukan agar nantinya di anggaran tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi berkait dengan penggunaan anggaran dan pemanfaatan yang benar-benar bermanfaat langsung oleh masyarakat. Meski demikian tim Banggar juga tetap meminta disperkintan intens melakukan koordinasi dengan DPRD sehingga dapat bekerja lebih optimal dan pembangunan dapat dilakukan tepat sasaran. Salah satunya melalui program kegiatan rumah layak huni. Norman Sah, TV Tabalong melaporkan.